Iya keadaan saya aja liatin aja mbak udah kurus banget tuh Yeay bulan puasa udah mau kelar nih Artinya apa? Harusnya berat badanku dan berat badan kalian semuanya tambah berkurang dong Iya kan bulan puasa kan ngurangin jam makan tuh Ngurangin porsi makan juga Harusnya kan badan kita jadi tambah langsing Tapi bener gak ya? Kalau puasa itu malah bikin jadi kurus Jangan-jangan habis ini kalau kita nimbang malah tambah gemuk lagi Aduh jadi takut nih Yaudah deh langsung aja kita cek curhatan netizen berikut ini Itu fakta Ya karena lebih ngurangin nafsu aja sih Mitos Kalau menurut saya sendiri berdasarkan pengalaman itu mitos Soalnya kan kalau puasa itu biasanya kan banyak takjilan kan Makanan manis dan itu banyak kalori Dan orang kalau buka puasa itu biasanya malah Makannya tuh jadi ngebludak gitu Maksudnya banyak banget gitu yang dimakan Jadi ya udah kalau menurut aku sih mitos Menurut aku sih mitos Soalnya aku makin gendut kalau puasa Iya keadaan saya aja liatin aja mbak udah kurus banget tuh Gimana gak fakta coba Ini mah udah jelas fakta mbak Aku biasanya turun sampai 2-3an Kilo Sedikit sih gak Mungkin 3 kilo gitu Turun tapi ntar abis balik lagi Dua lah kurang lebih 2 kilo lah Kalau saya sendiri sih tetap gak ada naik gak ada turun Jadi gak ngaruh puasa atau enggak itu tetap aja Satu sampai dua setengah kilo Kalau aku biasanya 2 kilo sampai 1 kiloan gitu deh Kalau biasanya ya waktu buka puasa itu kan Ada takjilannya ada makanan pokoknya Manis-manis dulu terus makan sayur tapi abis makan sayur makan lainnya Misal ya sop gitu Kayak takjilan kolak gitu Kalau di rumah itu makannya banyak pasti disediain sama orang tua Tapi kalau di kos itu pasti makannya mie Kalau gak gitu-gitu aja sih kak Ya saya sih kalau di rumah itu sering banget Ayah pasti beli purma Purma terus abis itu nasi itu pasti Jadi yang bikin gendut tuh nasinya Terus nanti lauknya ada sendiri daging biasanya ibu gue beli gitu Makannya apa adanya aja Jadi kalau misalnya azan maghrib cuma ada aqua sama salep Yaudah aqua sama salep kayak gitu Simple sih nasi, tempe, ayam Udah itu aja Malah lapan minuman es teh Fungsi puasa itu yang setahu saya ya Itu untuk melancarkan metabolisme Terus lambungnya juga kan bisa apa itu Bantuin kesihatan lambung gitu lah Setahu aku tuh gunanya untuk pencernaan sih Biar lebih apa pencernaannya lebih lancar aja gitu Juga bermanfaat bagi tubuh, bagi kesehatan juga Tapi entah itu apa gak tau Menyehatkan badan Terus agar lambung itu sehat Melancarkan metabolisme Jadi setelah kita 11 bulan itu kita mengkilimanan terus ya Jadi selama 1 bulan itu kita istirahatkan lambungnya gitu Nah itu tadi kata netizen Puasa bikin kurus ada yang bilang mitos Ada yang bilang fakta Yang bener yang mana ya Gimana kalau langsung aja kita cek ke pakarnya Mitos karena Yang membuat orang tambah gemuk atau tambah kurus Itu tergantung kepada jumlah kalori yang dimakan So itu bisa terjadi orang puasa selama ya 12-13 jam dalam 1 hari Tapi dalam 6 jam setelah itu mereka makan banyak sekali Dan itu bisa membuat orang tambah gemuk Nah kalau orang tidak makan selama 12-13 jam Dan lalu mereka makan sedikit pada malam Itu bisa membuat mereka lebih kurus Semua tergantung kepada jumlah kalori yang dimakan dalam 1 hari Lebih baik pola makan tetap yang seimbang Orang Indonesia tahu tentang 4 sehat lima sempurna Kalau ikut pola makan seperti itu Dengan porsi yang wajar yang tidak berlebihan Itu bisa menjaga berat badan Atau membuat orang turun berat badan Pada ya bulan puasa Ada salah satu pola makan atau trend fad diet Namanya OCD Itu mirip dengan puasa untuk 12 jam atau 16 jam Dan makan untuk beberapa jam saja per hari Sangat mirip dengan diet seperti itu Seperti puasa Tidak masalah itu tergantung kepada orang Kalau sudah kenyang dan bisa makan cukup Dalam 2 kali makan It's okay Kalau mau makan 3 kali Masih okay Hanya tergantung waktu dan porsi Puasa itu memberi kesempatan untuk tubuh kita istirahat Dan itu juga bisa menolong orang menurunkan jumlah kalori yang dimakan So itu ada efek untuk menolong orang turun berat badan Tetapi kalau orang puasa dan makan lebih banyak pada malam Itu tidak efek Malah itu bisa membuat hal lebih buruk lagi So itu harus dipakai dengan cara strategis Kalau fungsinya untuk turun berat badan Betul Proses detoxifikasi itu agak rumit dan kompleks Tidak hanya puasa tapi diet yang disempat Kembali kepada cukup banyak sayur Cukup banyak buah-buahan Itu kandung serat Itu sangat penting untuk proses detoxifikasi Harus juga minum cukup banyak So ada banyak faktor yang menolong tubuh kita detoxifikasi So tidak dari puasa saja tapi dari keseluruhan hidup Nah sekarang udah tau kan jawabannya kan Kalau misalnya puasa bikin badan tambah kurus itu cuma mitos Karena percuma nih guys Kalau misalnya pas habis buka puasa Kita makannya banyak banget kesannya kayak belas dendam gitu kan Nah sekarang yang terpenting adalah Gak peduli setelah puasa kita tambah gemuk atau tambah kurus Yang terpenting adalah setelah puasa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sekian episode kali ini Dan jangan lupa untuk terus pantengin kemakan mitos Biar kalian gak kemakan mitos Sampai jumpa Dadah Kalau puasa gak makin gendut ya puasanya 24 jam Jadi selama sebulan itu 24 jam puasa Itu gendut gak tipes kita Ha 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 Sampai jumpa.